selamat menikmati 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 bisa cari tahu sendiri J-Wales Builder itu siapa di sedikit tentang J-Wales Builder Junior ini seorang insinyur mesin yang sebagai seorang analis teknikal yang melahirkan berupa indikator teknikal yang terkenal salah satunya RSA ini jadi J-Wales Builder ini juga seorang analis teknikal ya sebelumnya banyak di saham sebelum berkembang berkembang pesat saat ini biasanya transaksinya di saham pada waktu itu nah RSA sendiri mengeluarkan indikator oscilator momentum untuk mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga bisa dikatakan ini juga salah satu termasuk pada bagian indikator termasuk oscilator ya untuk mengukur kejemuan bisa juga digunakan istilahnya untuk mengukur kejemuan market jadi bisa dikatakan ketika harga bergerak dalam suatu brand misalnya harga bergerak dalam suatu kondisi yang uptrend kuat misalnya harga gak akan terus naik suatu saat pasca akan melalami yang namanya jemuh nah salah satu indikator untuk mengukur kejemuan yaitu RSA ini kalau rekan-rekan melihat di platform kalau sudah menginstall platform komentar trader nah kalau rekan-rekan sudah bisa menginstall platform komentar trader komentar sekentar akan lihat bersama-sama selamat menikmati kalau kita akan perhatikan kalau sudah yang bisa menginstall platform metatrader perhatikan yang masih baru ya yang masih terkenal dengan tentang dunia trading ini ini ada dua itu indikator trend ini ada akurek bowling urban dan lain sebagainya kemudian ada oscilator nah RSA masuk ke dalam golongan oscilator ini jadi sebenarnya pada dasarnya indikator yang masuk pada golongan oscilator ini fungsi dasarnya sama fungsi dasarnya sama yaitu untuk mengukur oscilator sementara indikator yang ada pada bagian trend ini pada dasarnya fungsinya sama pada dasarnya fungsinya untuk mengukur suatu trend trend RSA kalau kita perhatikan kalau kalian akan perhatikan ini relatif trend indik itu masuk pada bagian oscilator tapi ini salah satu termasuk indikator yang menggunakan untuk mengukur bisa dikatakan dari secara umum mengukur kejumuan market atau mengukur momentum secara umum untuk mengukur kejumuan market jadi kalau bila kalian akan menggunakan indikator misalnya RSA atau stochastik itu bisa digunakan sama-sama kalau paling tidak gunakan salah satu indikator yang ada di bagian ini dan salah satu bisa digunakan indikator di trend jadi kalau untuk awal dulu kalau tidak buat rekan-rekan kemudian nanti rekan-rekan dalam menganalisa menggunakan indikator dalam analisa teknikalnya jangan hanya berdasarkan dari satu indikator misalnya hanya berdasarkan RSA hanya berpatokan terhadap RSA atau hanya menggunakan satu indikator mungkin afraid jangan bisa gunakan minimal dua indikator yang satu nanti sebagai trigger yaitu untuk pemisi upaya dan selananya sementara indikator yang lain sebagai konfirmatornya jadi jangan hanya memutuskan PSL atau memutuskan masuk posisi hanya berdasarkan dari satu indikator itu yang harus dipahami dulu di awal karena hampir semua indikator itu sifatnya managing atau tidak ada indikator yang mendalui running biasanya indikator sering terlambat itu kelemahannya indikator kelemahannya indikator kelemahannya indikator itu biasanya sering terlambat dibanding dengan pergerakan harganya jadi harga turun baru indikator nanti akan mengindikasikan turun itu kenapa nanti dalam prakteknya atau dalam pengaplikasiannya ketika rekan-rekan menganalisa menggunakan indikator dalam analisanya gunakan minimal dua jangan hanya satu indikator untuk memutuskan masuk posisi baik atau sel itu yang harus pahami dulu di awal cara umum yang tentang indikator kembali lagi ke indikator RSI nah RSI sendiri memiliki nilai dari 0 hingga 100 kalau rekan-rekan perhatikan batas harganya antar dari 0 hingga 100 RSI memiliki nilai 0 sampai 100 hampir sama dengan stokestik osculator hampir sama dengan stokestik osculator yaitu nilai aso-nya dari 0 hingga 100 kerekan-kerekan yang keempat memiliki webinar kita minggu kemarin dan membahak tentang stokestik sedikit banyak RSI ini hampir mirip dengan stokestik osculator hampir mirip mirip dengan stokestik osculator kerekan-kerekan yang mungkin pernah ikut webinar kita minggu kemarin membahas tentang stokestik osculator kerekan-kerekan antara RSI dan stokestik ini RSI digunakan untuk memperkirakan keadaan overbought dan oversold nah ini juga kemarin kemarin yang mungkin di webinar kita juga fungsi stokestik osculator juga fungsinya sama memperkirakan keadaan overbought dan oversold pasar dianggap oversold jika RSI berada di bawah 30 sementara pasar dianggap overbought jika RSI berada di atas 70 nah perbedaannya dengan stokestik kalau yang kemarin yang pernah ikut webinar kita minggu kemarin membahas tentang stokestik kalau di stokestik RSI level oversold itu di bawah level 20 sementara untuk overbought di atas level 80 itu untuk stokestik sementara untuk perbedaannya untuk RSI sendiri dikatakan oversold jika berada di bawah 30 sementara dianggap overbought atau harga dianggap overbought bila RSI berada di atas 70 nah ini contohnya nah ini level-levelnya jika di atas 70 bisa dikatakan overbought jika di bawah 30 dikatakan harga oversold nah apa sih artinya overbought dan oversold itu mungkin rekan-rekan yang baru kenal tentang mungkin masih bingung ya apa sih overbought apa sih oversold nah overbought yaitu ketika mereka mengalami jenuh beli mengalami jenuh beli jadi ketika harga naik terus ketika harga naik itu artinya banyak pembeli banyak pembeli yang masuk pasar itu banyak pembeli jadi pelaku itu banyak melakukan aksi beli di pasar banyak yang mengambil posisi baik-baik-baik banyak trader yang mengambil posisi baik ketika suatu saat ketika pada satu titik ketika pelaku pasar banyak mengambil posisi baik suatu saat akan mengalami titik jenuh mengalami titik jenuh nah ketika market dalam kondisi upland titik jenuhnya dikatakan dikenal dengan istilah overbook ketika market upland mengalami titik jenuh dikatakan overbook ketika harga berada di area masuk area overbook itu kecenderungan naik mulai bisa dikatakan momentum kenaikannya mulai berkurang momentum kenaikannya mulai berkurang kenapa? karena dari pihak buyer terutama mereka yang sudah buy dulu di harga contoh misalnya seperti ini contoh kasus seperti ini area di atas 70 ini ketika harga disini banyak buyer ketika disini pemain-pemain bisa mulai melakukan aksi beli harga mulai naik semakin banyak yang beli harga semakin terdorong semakin banyak yang beli harga semakin naik kenapa semakin bisa semakin naik karena pembeli yang sudah di bawah ini belum melepas posisinya masih memegang posisi beli jadi trader yang ambil posisi beli itu masih cukup dominan semakin banyak ketika trendnya sudah terus naik semakin banyak menarik minat pelaku pasar yang lain untuk melakukan juga melakukan aksi yang sama melakukan aksi beli harga terus mengalami kenaikan sampai satu titik akan mengalami kejenuhan kejenuhan dimana kenapa kejenuhan ini bisa terjadi yaitu ketika trader yang melakukan buy di bawah ini ini mulai melakukan profit taking atau melakukan ambil untung yaitu dengan menjual dari tadi yang sebelumnya banyak yang melakukan aksi beli di area sini mulai melakukan banyak yang melakukan aksi jual atau ambil untung yaitu pihak pembeli yang atau buyer yang dibawah tadi yang sudah buy di harga bawah tadi jelas dong mereka sudah buy bawah sudah harga naik segini sudah profit pasti tidak ambil untung kan pasti ambil untung pasti ada sebagian trader disini yang ambil untung profit istilahnya profit taking nah ketika banyak yang profit melakukan aksi ambil profit biasanya sih yang dibawah-bawah ini biasanya pemain-pemain besar ini sudah bawa profit biasanya kan cloudnya sudah harga mulai ter tekan kenapa bisa tertekan karena pihak pembelian sudah mulai terkurang pemain dominannya sekarang dari pihak sisi seller ketika banyak yang jual harga semakin jatuh harga semakin turun nah titik pada titik satu titik kejen ini namakan dengan titik jenuh titik jenuh ini namakan dengan titik jenuh yang diistilahkan kalau di trading yaitu istilahnya ke overbull ketika market dalam kondisi uptrend sebaliknya titik jenuh ketika market dalam kondisi down dan ketika harga turun terus mengalami penurunan yang penurunan yang sangat tajam contoh seperti ini turun tajam market ada di bawah leho 30 kalau kita istilahkan dengan RSI istilahnya jika RSI ini masuk area di bawah 30 berarti bisa dikatakan harga sudah mulai jenuh ini artinya apa ketika sudah mulai jenuh ketika harga dari sini tertekan berarti disini banyak yang berubah posisinya dari tadi yang sebelumnya seller yang dominan berubah ada kecenderungan mulai berubah menjadi buyer buyer yang mulai dominan jadi harga ada kecenderungan harga akan mengalami kenaikan karena harga market sudah jenuh kenapa market ini sudah jenuh karena dari sisi seller yang di atas ini mulai melakukan profit taking atau aksi ambil untung yaitu dengan mengambil lawannya yaitu ambil posisi buy semakin banyak berposisi buy ketika seller ini semakin banyak profit taking otomatis pihak sellernya berkurang kebalikannya pihak dari si buyernya bertambah ketika pihak buyer bertambah harga semakin naik jadi sebenarnya trading ini pergerakan harga ini hampir secara telah hampir sama seperti pemikun pada umumnya ya sampai endimen semakin banyak pembeli harga semakin naik semakin banyak penjual harga semakin turun jadi pada saatnya trading itu hampir sama dengan hukum ekonomi pada umumnya yaitu supply and demand kalau di trading istilahnya buyer dan seller semakin banyak seller yang peminan harga akan turun sampai pada satu titik ketika buyer mulai ngambil peranan jatuhkan di area over mengalami kejenuhan market yaitu pembalikan dari seller menjadi buyer untuk mengalami titik kejenuhan dan kita bisa melihat atau menganalisanya atau memprediksi atau memperkirakannya salah satunya dengan menggunakan indikator RSI ini RSI ini jadi fungsi RSI seperti itu untuk mengukur ketika ini harga naik apakah sudah jenuh atau masih ada kecenderungan untuk naik misalkan naik RSI masih di bawah 70 berarti kita bisa melihat oh trendnya ini masih ada kemungkinan harga masih akan kebawah naik masih akan terangkat untuk naik masih ada potensi harga untuk naik karena RSI nya belum masuk belum bisa dikatakan harga belum jenuh pasar belum jenuh nah contoh misalnya sampai satu pasar pada poin ini pada poin ini pada titik ini misalnya pada area ini ketika harga sudah berada di atas 70 misalnya berarti sudah ada gambaran awal ini market sudah mulai jenuh ini jadi ada potensi kecenderungan harga naik itu lebih kecil dibandingkan harga turun jadi harga turun itu peluangnya lebih besar dibandingkan harga untuk terus naik karena market sudah berada di atas 70 atau bisa dikatakan sudah jenuh jadi seperti itu jadi gambaran tentang overbought oversold seperti itu yaitu yang dimaksud dengan kejenuhan market yaitu suatu saat harga pasti akan mengalami yang namanya jenuh bagaimana kondisi jenuh itu karena kalau dalam kondisi uptrend dari sisi buyer mulai ambil profit taking yaitu ambil lawan sebagian mereka mulai menjual melepas posisi belinya dengan mengambil posisi jual semakin banyak pihak seller semakin banyak pihak seller yang masuk ke pasar semakin banyak pihak seller yang semakin banyak pihak seller yang mengambil posisi atau menjadi seller otomatis harga akan semakin tertekan tapi selama sisi jenuh bayarnya masih dominan harga masih akan cenderung naik jadi sebenarnya pada dasarnya trading atau pergerakan harga itu sama sama seperti hubungan ekonomi sekali lagi saya ulangi sama seperti hubungan ekonomi yaitu supply and demand oke untuk pengenalan overbook atau oversold pengertian sudah bisa dipahami ya kalau ada yang belum paham atau ingin ditanyakan silakan sekali lagi kalau ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan silakan langsung ajangan pertanyaan melalui fasilitas setting saya akan langsung kita bahas bersama-sama ya kalau belum ada langsung kita lanjut nah lalu bagaimana cara penggunaannya tadi kalau rekan-rekan sudah tahu fungsi RSI itu untuk apa yaitu untuk mengukur ke jenuh market sekarang cara penggunanya seperti apa nah seperti kita ketahui ketika kita menganalisis ketika kita trading apa sih yang kita lakukan kita melakukan aksi buy atau sell kita masuk posisi buy atau sell ada pertanyaan kapan saatnya sell kapan saatnya buy untuk menentukan kapan saatnya buy kapan saatnya sell kita tentu saja harus melakukan analisa ingat trading ini besar karena bisnis bukan judi bukan asal-asalan bukan hanya asal main tebak tapi ini murni berakukan trading ini murni bisnis dimana kita juga punya analisa harus punya analisa bahkan di anak-anak membuka bisnis konvensional misalnya membuka rumah makan atau bisnis apapun pasti juga melalui perhitungan atau melalui satu analisa tidak hanya asal buka misalnya ingin buka warung makan pasti survei tempat kita akan menganalisa tempatnya ramai atau enggak dan lain sebagainya dan juga di trading ini kita juga harus menggunakan analisa agar tujuan kita untuk mendapatkan profit tercapai nah salah satu untuk menganalisa itu menggunakan analisa teknikal nah salah satu kembali lagi di prodon untuk manasai teknikal salah satunya menggunakan indikator dan pada kesempatan sore hari ini kita akan menggunakan indikator belajar tentang indikator RSI nah bagaimana penggunaan indikator RSI untuk mencari sinyal masuk posisi baik itu buy atau sell untuk penggunaan indikator RSI ini untuk sinyal sell yaitu ketika RSI sudah memasuki area overbook tadi di awal sudah sempat saya singgung ya tentang area overbook tadi jadi sinyal sell yaitu pertama ketika RSI sudah memasuki area overbook jadi ketika ada biasanya jadi ketika market kondisi uptrend kondisi uptrend seperti tadi market kan tidak akan selamanya naik terus suatu saat kemalami yang namanya jenuh ketika market malami jenuh yaitu harga berarti ada kecantungan akan turun ketika harga sudah jenuh dalam kondisi uptrend maka berubah jadi turun entah itu nanti turunnya turun koreksi turun koreksi turun itu ada dua turun koreksi atau perubahan itu beda lagi namun bedaannya ketika market berada di area perboh ada kecantungan harga akan turun dulu harga ada kecantungan harga akan turun terlebih jauh sinyal sel ini ketika kita akan menggunakan indikator RSI itu ketika harga memasuki area overbook namun sekali lagi saya ingatkan ketika nanti dalam prakteknya atau ketika nanti rekan-rekan dalam praktek trading yang rekan-rekan lakukan jangan hanya mengandalkan 1 indikator tidak sudah sempat saya singgung untuk memutuskan buy dan sel jangan hanya menggunakan 1 indikator misalnya hanya menggunakan RSI misalnya di area overbook langsung masuk posisi sel sangat tidak kita sarankan karena tadi karena indikator itu juga ada kelemahannya selesai tadi saya sempat singgung sifatnya licik atau tidak ada indikator yang mendahului running business yang terlambat salah satu mengantisipasinya yaitu nanti dengan mengkombinasikan dengan indikator yang lain namun kesempatan sejarah ini kita belajar dasarnya dulu tentang indikator RSN nanti dalam prakteknya dalam tradingnya dikombinasikan dengan indikator apa itu nanti menjadi topik yang berbeda jadi topik yang berbeda nah itu yang harus dipahami terlebih dahulu jadi yang saya katakan sinyal ketika RSN sudah masuk ke area overbook ini sinyal yang muncul dari indikator RSN ini tapi bukan sebagai salah satu indikator langsung nanti tekan-rekan memutuskan langsung masuk posisi saya enggak tapi ini hanya yaitu cara penggunaan indikator ini cara penggunaan indikator RSN ini yaitu sinyal sel saya ulangi ketika RSN sudah memasuki area overbook kemudian kebalikannya untuk sinyal bay yaitu dicari ketika RSN sudah memasuki area oversold jadi ketika harga biasanya terjadi ketika harga turun turun masuk area oversold ketika harga sudah masuk area oversold itu berarti ada kecenderungan harga akan mantul ke atas entah itu nanti atas mantul ke atas koreksi atau reversal itu lain lain topik kita akan dapat pada kesehatan hari ini namun ada kecenderungan harga kerennya turun harga sudah masuk sudah mau sudah memasuki area oversold jangan dikejar sell karena ada kecenderungan harga akan mantul ke atas itu sebenarnya sinyal untuk masuk posisi baik sinyal untuk masuk posisi baik yaitu ketika RSI sudah masuk area oversold jadi sebenarnya dengan indikator ini dikatakan sudah punya gambaran ini masih mau naik ini sudah jenuh sudah punya gambar sudah punya gambaran ini kira-kira masih bagus untuk masuk posisi sell ini masih bagus untuk masuk posisi baik atau ini saatnya masuk posisi baik atau ini saatnya masuk posisi sell seperti itu kemudian konfirmasinya sinyal sell adalah ketika RSI turun dari area overbook dan berada di bawah 70 jadi ketika tadi sinyal sell ketika memasuki area overbook itu awal itu sudah punya gambaran dulu ini sudah masuk area overbook ada kecenderungan untuk turun lalu kapan saatnya sell lalu kapan konfirmasinya saatnya sell yaitu ketika RSI mulai turun dari area overbook menembus garis 70 dari atas ke bawah kembali lagi di bawah 70 itu saatnya konfirmasi saatnya sell seperti ini misalnya sudah saya masukkan indikator LSI 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 ini maksudnya sabis seperti ini memang agak susah ketika maksudnya sabis sabis kan susah bisa akan mudah ditemukan ketika maksud termonisi trending kita terima kategor ponsi trending dan pembaca terima terima emas misalnya contoh penggunaan pembacaan RSI ini belum masuk ke penggabungan dengan beberapa indikator ini hanya untuk gambaran tentang RSI seperti ini kalau kita perhatikan emas mengalami naik naik terus naik 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 nah pada suatu ketika emas sudah masuk area over home jenuh jenuh beli jadi ini ada sinyal untuk masuk posisi sel lalu kapan saatnya sel lalu konfirmasi sinyal selnya ketika sudah masuk sinyal sinyal sel sudah muncul jadi kepacanya sel yaitu ketika tadi harga kembali ke bawah menembus level 70 dari atas ke bawah jadi tunggu harga ini kan masih di atas level 70 ini belum confirm ini belum konfirmasi sinyal selnya yaitu jika RSI ini nanti menembus level 70 dari atas ke bawah ketika RSI ini sudah menembus garis 70 ini itu saatnya beratas berkonfirmasi masuk posisi sel namun selama ini belum jangan masuk posisi sel karena ini masih ada kecenderungan untuk baik masyata tapi untuk baik masyata namun tidak akan sepencang ketika harga masih di area ini tidak akan setinggi ketika harga masih di area ini kalau naik masih akan pelan-pelan nah kapan saatnya sel yaitu kembali lagi jika RSI ini menembus baris 70 kelihatan jelas ini baris 70 nya kemudian ini garis 30 nya masuk area perbuk sinyal sel sudah muncul lalu kapan saatnya sel yaitu jika RSI ini menembus garis 70 dari atas ke bawah 30 atau ketika kita tunggu konfirmasi sel ketika RSI turun dari area perbuk dan berada di bawah 70 atau menembus level atau menembus level 70 dari atas ke bawah demikian juga sebaliknya yaitu konfirmasi baik yaitu ketika RSI naik dari area oversold dan berada di atas 30 atau ketika kita tunggu konfirmasi baik misalnya dari atas ke bawah tunggu harga masuk area oversold atau masuk di bawah garis atau di bawah level 30 ketika harga masuk dalam kondisi tonton dan masuk di 30 kemudian RSI masuk di area 30 di bawah 30 berarti sinyal B sudah mulai keluar sudah sinyal B yang kita dapat lalu konfirmasinya konfirmasi untuk masuk posisi baik yaitu ketika RSI jadi dari level 30 harga kembali naik menembus level 30 dari bawah ke atas itu konfirmasi untuk ambil posisi baik yang bisa terlihat seles terlihat seperti ini seperti ini ketika ini posturing turun 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 mulai disini masuk area over over sold kapan saja kita pay itu jika RSI sudah mulai menekuk ke atas menembus level 30 dari bawah ke atas di area sini kita bisa pay jadi kita bisa pay jadi ketika masuk area over sold kapan saja pay jika menembus dari RSI ini naik ke atas menembus garis 30 dari bawah ke atas itu sinyal pay sinyal saya kebalik tadi saya ulangi untuk konfirmasi sell nya itu jika harga masuk area over menelai menekuk ke bawah menembus garis 70 dari atas ke bawah itu konfirmasi sell konfirmasi pay harga masuk area over sold kembali naik ke atas menembus garis 30 dari bawah ke atas konfirmasi pay jadi itu cara penggunaan RSI oke untuk cara penggunaan ada yang disanyakan atau yang ingin disampaikan silahkan kalau ada yang ingin disanyakan atau ada hal yang belum jelas nah ini contoh harga dari turun harga turun mulai masuk area ini masuk area over sold nah ini masuk area over sold berarti ini sudah muncul sinyal pay lalu konfirmasinya yaitu jika harga menembus kembali ke atas menembus garis 30 dari bawah ke atas jadi menembus level ini dari bawah ke atas dulu tunggu menembus dari bawah ke atas di area sini nanti kita masuk posisi pay dan juga sebaliknya yaitu sel konfirmasi sel yaitu ketika naik masuk area over go ketika sudah masuk area over go hati-hati berarti kita sudah mulai muncul sinyal sel bagi konfirmasi masuk posisi selnya yaitu jika harga atau jika RSI menekuk level dari 30 maaf level 70 dari atas ke bawah nah ketika ini RSI sudah menembus level 70 dari bawah dari atas ke bawah itu hanya kita bisa masuk posisi sel di area sini kita bisa sel di area sini namun sedari lagi untuk memutuskan masuk posisi play atau sel jangan berdasarkan hanya dari satu indikator ini cara masuk posisi dari melihat dari RSI nanti dikombinasikan dengan indikator yang lain ini hanya salah satu contoh cara masuk posisi dengan menggunakan RSI nanti tinggal kita kabungkan dengan indikator yang lain confirm gak kalau kita menggunakan misalnya RSI dan poling event dua-duanya confirm ya saatnya kita masuk posisi ini ada pertanyaan dari Pak Ebu untuk open posisi apakah harus menunggu candle close dulu dengan catatan sinyal RSI sudah muncul tidak Pak untuk masuk posisi tunggu candle close terlebih dahulu karena bisa juga ketika misalnya candle ini panjang prosesnya misalnya proses candle ini panjang RSI akan ikuti pergerakannya RSI akan ikuti pergerakan misalnya turun juga turun tiba-tiba misalnya kita belum menunggu candle ini jadi kita langsung masuk posisi sell resikonya jika jika nanti ini ternyata harga kembali naik candle dirisi misalnya candle dirisi belum jadi pulis RSI juga tidak jadi motong level 70 dia pasti akan naik lagi di atas level 70 akan mengikuti pergerakan harganya ini jadi untuk open posisi memang menunggu candle close terlebih dahulu bahkan bukan hanya penggunaan indikator RSI ini apapun analisa teknikal indikator yang dipakai atau membangunan kibunasi untuk sebagai konfirmasi tunggu candle close terlebih dahulu untuk melihat bagaimana hasilnya jadi harus menunggu candle close terlebih dahulu jadi open candle di open candle berikutnya untuk masuk posisi di open candle berikutnya dari Pak Mami kalau overbook dan oversold yang panjang gimana ya ini biasanya terjadi ketika trend market cukup kuat pak ketika trend market sudah di atas contoh seperti mas tadi tentunya cukup kuat seperti ini misalnya disini ketika mas di area sini sudah masuk area over over book ternyata panjang ini panjang jadi masih naik terus kelemahannya kelemahannya RSI dan juga strategic yang mungkin sudah sempat saya bahas pada sepatan minggu kemarin kelemahannya karena RSI ini dibatasi levelnya dari 0 sampai 100 ingat indikator ini tidak ada indikator yang menang running artinya ketika running naik terus ketika ternyata dari si bayarnya cukup kuat ternyata RSI ini kelemahannya ketika marketnya cukup kuat karena harga sudah dipatuhi sampai 100 ya cenderung bergerak kalau di area over sold ketika trend masih cukup kuat juga biasanya akan berada di panjang seperti ini tidak akan mencapai level di atas 100 sudah dipatok level maksud 100 itu kenapa ini tidak akan naik ketika ini naik ini naiknya tidak panjang ini naiknya tidak besar pandai seperti ini jadi terjadi di trend cukup kuat hati-hati ketika penggunaan ini ketika market dalam trend yang cukup kuat ini jadi Pak Fahmi ngirim gambar kita lihat bersama-sama ini di kirim oleh Pak Fahmi kita akan bersama-sama seperti ini cenderungnya ketika trend masih cukup kuat dan kelemahannya ini kelemahannya RSI tidak seperti stokestik yang lebih responsif lebih responsif stokestik dibanding RSI seperti ini cenderungannya kalau market mulai melandai reaksinya lebih lambat dibanding stokestik nah mengantisipasi kelemahannya RSI ini mengantisipasi kelemahannya RSI itu gunakan indikator yang lain jadi ditambah indikator yang lain seperti penguat seperti itu jadi Pak Fahmi jadi kelemahannya indikator RSI seperti ini nanti akan menemui kasus kalau marketnya hanya pergerakannya tiap candle pendek-pendek seperti ini maksudnya akan seperti ini pendek-pendek seperti ini misalnya sekali gerak langsung candle besar seperti ini biasanya penurunnya juga akan kelihatan namun kalau turun-turun tapi landai seperti ini landai tapi turun tapi tidak justice misalnya landai ini kan kalau landai ini turun pelan-pelan RSI juga akan seperti ini nah itu kelemahannya RSI seperti itu Pak Fahmi jadi untuk mengantisipasinya memang untuk mengantisipasi operasional operasional panjang itu gunakan indikator yang berkonfirmasi mungkin Pak Fahmi ini seperti ini kelemahannya RSI seperti ini ketika jendiru landai turun tapi tidak cepat RSI juga seperti ini kelemahannya kelemahannya di sini nanti kita akan bingungnya di sini misalnya di sini sudah tembus ini kita akan kecepatnya seperti ini kenyata trennya masih turun ini masih cukup kuat untuk mengantisipasi kelemahan RSI ini gunakan indikator tambahan sebagai telengkap indikator RSI ini jadi jangan gunakan indikator RSI ini untuk bergiri sendiri jadi untuk analisa jangan hanya berdasarkan satu indikator ini kalau seperti ini kan naiknya kenceng panjang 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 jadi enggak 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 lanjutnya enggak begitu panjang begitu cuma sedikit di landing kerana yang berkanya cukup cepat seperti ini ada penurunan sedikit dia juga langsung responsif turunnya pandenya panjang dia juga akan responsif namun kelemahannya kita di RSI jika naiknya pelan-pelan turunnya pelan-pelan sambungannya RSI juga akan berada di area overbook oversold yang cukup panjang seperti contoh yang disampaikan Pak Pak tadi terima kasih Pak untuk contohnya oke pertanyaan lagi dari kalian yang lain kelebihan dan kekurangan RSI kelebihan dan kekurangan RSI ini berbentangan dulu sebuah berlanjut dari Pak Ibu RSI efektif di time frame berapa RSI akan lebih efektif kalau dari pengalaman saya pribadi sebenarnya bisa digunakan semua time frame namun karena tingkat responsif nya tidak seperti tidak se-responsif stokestik gunakan RSI ini bisa di time frame yang lebih besar Pak itu karena kalau kita kurang time frame yang cepat apalagi itu harus penggunaan indikator yang tingkat responsif nya juga cukup tinggi jadi untuk RSI sendiri kalau saran saya berbeda gunakan di time frame yang lebih besar mungkin akan lebih bagus misalnya di H1 atau H4 atau di daily untuk jangga panjang tapi jangan gunakan RSI di time frame yang kecil karena tadi kalau kita peningin kecil saya lebih referensikan gunakan stokestik di analisa kita kita juga menggunakan stokestik untuk mengukur untuk momentum kita menggunakan stokestik karena itu tadi lebih responsif dibandingkan RSI kalau menurut kita RSI tidak se-agresif stokestik kalau sifatnya RSI tidak se-agresif stokestik jadi seperti pertanyaan Pak Epo akan lebih efektif jika digunakan di time frame yang besar yang tidak membutuhkan pergerakan harga yang jadi bisa mengejar pergerakan harga yang cukup lebar ya cukup lebar jadi kelemahannya RSI ini kalau kita gunakan di time frame yang kecil pergerakannya kan tiap detik berubah itu bisa naik turunnya bisa cepat untuk RSI dengan time frame yang kecil berkenaan pergerakan yang cepat itu akan terlambat demikian Pak itu kalian menjawab pertanyaan Pak Epo ya jadi ini jadi kalau digunakan di time frame yang kecil scalping misalnya terkenaan suka scalping atau tipe terkenaan scalper dibanding stochastic saya lebih prefer gunakan stochastic dibanding RSI karena RSI tidak agresif stochastic jadi untuk menangkap pergerakan anda yang cepat RSI itu tidak seresponsif stochastic kemudian RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal B dan sinyal sel ini kelemahannya juga RSI termasuk indikator yang jarang memunculkan sinyal B dan sinyal sel contoh seperti ini tadi kami berhenti tadi ya kita perhatikan lagi kita perhatikan disini kan ketika sudah turun kan turun banyak turun naik turun naik turun turun tapi kalau kita berdasarkan indikator RSI ini jarang memberi sinyal B dan sel dari turun dari sini misalnya turun sampai sini harga RSI juga disini belum memberi sinyal apapun tidak memberi sinyal apapun kelemahannya RSI jarang memberi sinyal B atau sel jadi bisa dikatakan RSI ini kurang kurang begitu responsif atau kurang begitu cocok ketika digunakan di tempemian pendek karena ketika kita rekan-rekan ingin sering scalper kan harus sering cari sinyal selanjutnya sering muncul sinyal bedan sel kan balap tapi tadi RSI tidak satri stochastic jadi untuk rekan-rekan yang tipe scalper mungkin RSI ini indikator yang kurang cocok buat rekan-rekan yang termasuk tipe trader scalper yang menggunakan tiga tradingnya menggunakan time frame pendek itu kurang cocok RSI ini lebih cocok digunakan time frame buat rekan-rekan yang tradingnya yang panjang 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 karena tadi bisa mengganti pergerakan harga lebih lebih bisa menangkap pergerakan harga di time frame yang panjang kekurangan sifat dari RSI atau karakter dari RSI RSI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi trend yang sedang terjadi kelebihannya RSI sebenarnya karena tidak sakresif stochastic jadi ketika harga trend yang naik kemudian ada pergerakan turun karena stochastic kan pasti sudah mengarah turun tapi RSI belum RSI masih mengarah naik itu berarti bisa dikatakan trendnya bisa kita juga gunakan mengidentifikasi trend turunnya ini belum berubah trend trendnya masih up trend kelebihan itu kelebihan RSI digunakan untuk mengidentifikasi trend yang sedang terjadi itu lebih bagus dibandingkan stochastic RSI itu lebih bagus apalagi jika kita gunakan di time frame yang lebih besar itu kan mengidentifikasi trendnya akan lebih kelihatan oh ini RSI masih mau naik dibandingkan dengan stochastic ya kalau kita dibandingkan dengan stochastic ketika stochastic sudah turun stochastic sudah turun tapi RSI belum tentu ikut turun karena RSI tidak se-responsif atau tidak se-agresif stochastic nah kelebihannya dengan kelemahan RSI yang tidak se-responsif atau se-agresif stochastic itu jadi satu kelebihan tersendiri yaitu RSI bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi trend bahkan kalau bisa saya katakan indikator RSI untuk mengidentifikasi trend lebih bagus dibandingkan moving average saya katakan dari saya lebih bagus dibandingkan dengan moving average untuk mengidentifikasi trend karena tadi RSI tidak se-responsif indikator yang lain jadi dia pelan running turun sedikit RSI tidak akan ikut turun biasanya dia akan cenderung stabil jadi turun turun sedikit tidak responsif tidak RSI tidak ikut mengarah turun jadi kita tidak bingung jadi sebenarnya terakhir masih naik biasanya kita sering kebingungan ini oh harga turun ini kita langsung mengambil kesimpulan ini harga sudah berakhir sudah mulai berbalik turun biasanya banyak rekan-rekan yang terjebak di kondisi market seperti itu apalagi kalau menurut stochastic pasti sudah yakin sudah turun sudah turun sudah mulai turun ini sell namun untuk mengikur trend kalau dari RSI itu turunnya belum direspon oleh RSI sebenarnya trendnya masih naik ternyata turunnya hanya sedikit kemudian harga naik lagi kalau menggunakan stochastic pasti akan terjebak tapi kelebihan RSI itu tadi kelebihan kekurangan yang juga serabis kelebihan RSI meskipun tidak seresponsi stochastic namun bisa digunakan untuk mengidentifikasi trend yang lebih bagus dibandingkan stochastic seperti itu oke selanjutnya pertanyaan dari pak ibu lagi di euro USD tamperin H1 apakah bisa open sell euro H1 euro H1 sell sudah Pak kalau hanya mendengar indikator stochastic sebenarnya tadi di candle ini Pak kalau sekarang di tengah tengah ya kita hanya menggunakan indikator stochastic meskipun ini tidak saya sarankan harus ada maklumasi indikator yang lain namun contoh saja kalau kita menggunakannya benda indikator RSI ini potong candle ini masuk area di atas 70 ketika candle ini terbentuk di sini di sini di sini tidak candle open candle ini Pak kalau sekarang sudah sudah kalau kita di bisa Pak epomonon RSI itu sudah terlambat karena sudah di tengah tengah selnya di sini di sini di sini di sini di titik ini tadi Pak kalau sekarang sudah terlambat kalau jam yang pertanyaan bisa open sel bisa namun sudah terlambat selnya di sini kalau dengator RSI sini bisa sinyal sel sudah bisa memberi sempet naik tembus sedikit namun kembali menang ke bawah dan menembus 70 dari atas ke bawah jadi bisa untuk posisi sel bisa namun sudah terlambat sel sekarang sudah terlambat nah itu kelemahan kita buat rekan-rekan kalau kita menggunakan indikator apapun indikator tidak hanya RSI apapun indikator baik itu bollinger stochastic moving upgrade ataupun lainnya rekan-rekan harus sering di depan grafik apalagi botong-rekan yang tipe scalper atau jangka pendek karena jangan sampai kehidangan momen seperti ini ini motong nya di sini motong di sini pas candle ini bentuk aslinya selnya di sini tapi ketika rekan-rekan tidak sempat di depan komputer tidak sempat di depan laptop ketika buka komputer atau laptop melihat grafik sudah di sini karena berarti sudah bisa ketinggalan momen ketinggalan momen jadi itu kalau pengguna indikator juga pada umumnya semua indikator harus siap harus selalu standby di depan komputer karena jangan sampai ketinggalan momen seperti ini yang pak ibu tadi temukan di euro bisa share tapi sudah terambat disini kalau bukanya buka grafiknya sekarang iya dari single cell sudah masuk sudah confirm cell namun harga sudah turun duluan sudah di tengah-tengah ini RSI sudah terlambat sudah terlambat nah seperti itu jadi buah informasi juga buat rekan-rekan yang dalam analisannya menggunakan indikator apapun indikatornya harus siap standby di depan komputer terapalagi buat rekan-rekan yang dalam analisannya menggunakan time frame yang pendek di bawah satu jam harus mempunyai waktu extra untuk di depan laptop agar tidak kehilangan momen seperti ini seperti yang pak ibu temukan tadi seperti itu dari pak iru time frame yang lebih jelasnya yang berapa untuk RSI untuk RSI bisa digunakan di di H1 minimal di H1 bisa kita gunakan bagi pun pada sebenarnya pada data saya bisa disemua time frame namun lagi karena sifat RSI yang kurang responsif atau tidak seagresif stokastik jangan digunakan di time frame yang pendek pengalaman saya ketika di time frame yang pendek sering sering terlambat sering terlambat mereka sudah naik duluan RSI baru bentuk dengan minimal di H1 untuk jangka panjang A4 bisa digunakan tapi jangan di jangan digunakan di time frame yang pendek demikian pak iru Pak Ibu tadi saya coba pensel jam 14 sel profit sudah sekitar 80 pip Pak Ibu sudah profit 80 pip itu hanya baru berdasarkan satu indikator Pak Ibu ya dari RSI meskipun nanti dalam latexnya jangan hanya berdasarkan satu indikator Pak Ibu nanti dikombinasikan dengan indikator yang lain itu saran saya maksud ya saran saya bisa cek EJ mas arah RSI naik tapi belum motong 30 30 itu kayaknya EJ EJ Yen 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 di time frame berapa Pak Andrianto nah ini sudah masuk area EJ Yen H1 masuk area over sold jadi ini sudah mulai ketika market sudah masuk area over sold seperti ini di area sini untuk masuk posisi sell jadi harga sudah masuk area over sold seperti ini ada ketika rekan-rekan masuk posisi sell jika rekan-rekan bisa dikatakan jika rekan-rekan mau ngikutin harga turun terus ketika rekan-rekan tidak tahu tentang kondisi market jenuh seperti apa disini rekan-rekan kejar sell pasal yang terjebak jadi fungsinya kita tahu kondisi market jenuh atau enggak dua jenuh atau belum seperti ini ketika market jenuh ini jadi disini jangan disini kulitanya turun kenceng ya jangan kejar sell di area sini ketika sudah masuk area over sold nah kita ada potensi nanti jika ini tembus 30 dari bawah ke atas terus confirm untuk masuk posisi B namun sekali lagi jika gunakan indikator yang lain sebagai konfirmator kalau hanya menggunakan indikator RSI ya bisa kita kalau ini tembus 30 bisa dikatakan sinyal B bisa diambil atau sudah muncul konfirmasi B dari terima kasih memberi informasi ke kita ada peluang di Juru JPI kalau dari RSI ya kalau hanya dari RSI ada sinyal sampai di Juru JPI di A1 sebentar oke seperti ini jadi kasus seperti ini kapan baik kalau kita berdasarkan indikator RSI ya tunggu 30 60 dari bawah ke atas seperti itu terima kasih Pak Antilanto untuk peluangnya yang bisa ditemukan di Juru yang yang lain silahkan kalau menemukan ada menemukan peluang atau sinyal kita bisa bahas bersama-sama di kesempatan hari ini indikator yang lain yang cocok dengan RSI kalau saya pribadi RSI bisa dikabungkan dengan semua indikator bisa dikabungkan Pak Iru bisa kita gabungkan serah Pak Iru paham indikator yang mana karena dari indikator banyak sekali kita tidak perlu paham semua indikator tidak perlu memahami atau harus dalam mendalaminya gunakan indikator yang mudah untuk diamati kedua mudah untuk diikuti misalnya seperti ini misalnya dengan indikator seperti ini rekan-rekan bingung tidak misalnya pembaca seperti ini kalau dengan indikator seperti ini misalnya rekan-rekan seperti ini jangan dipakai itu akan menulis rekan-rekan sendiri mengejar indikator yang pembacanya mudah pembacanya mudah kalau saya pribadi menjauh indikator yang lain untuk RSI biasanya kalau kita ketika menganalisa menggunakan Vivo dan trendline dengan pola-pola candle jadi lebih ke price action seperti Pak Iru jadi untuk indikator ini untuk konfirmasi hanya untuk mengukur kejenuhan marketnya untuk menentukan support resistan itu kan fungsi indikator fungsi akan sendiri kita menggunakan Vivo misalnya untuk menentukan support resistan menggunakan RSI atau strategik untuk menentukan kejenuhan market jadi semua kita combine untuk yang pertama itu indikator yang lain kita menggunakan Vivo sebagai support resistannya karena kalau kejenuhan market ini jenuh oh ini jenuh jual jenuh beli tapi apakah sudah menembus support atau berhasil menembus support atau tidak kita tidak tahu kalau tidak tahu kita tidak tahu support resistannya nah untuk menentukan support resistan kita menggunakan Vivo kalau penjangan tanpa ini untuk indikator atau tools yang lain kita menggunakan Vivo biasanya untuk nyocok dengan RSI jadi ketika sudah di offer misalnya seperti ini 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 termasuk support di area support kalau misalnya terbentuk di area support nanti jangan katakan harga untuk kembali ke atas itu lebih tinggi karena teorinya bergerakan hanya dampak tembus support harga akan turun tidak tembus support harga mantul naik tembus resistan harga akan naik tembus resistan harga akan kembali turun bergerakan harga hanya itu nah seperti itu Pak jadi untuk indikator yang lain yang cocok dengan RSI bisa dengan Fibonasi repasment kalau indikator yang lain bisa digabungkan semua indikator sebenarnya bisa dipasang-pasangan misalnya RSI dengan BCI bisa RSI dengan Moving Average juga bisa RSI dengan Bollinger Band juga bisa itu nantikan untuk suatu sistem trading sendiri namun kali lagi untuk menggabungkan menggunakan beberapa indikator gunakan indikator yang rekan-rekan pahami dengan Pak Ir kunyinya itu gunakan indikator yang Pak Ir pahami dari Pak David AU gimana Pak RSI sudah mengarah ke atas tapi tidak masuk overzone AU nah seperti ini memang belum 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 konfirm masih ada potensi untuk turun kalau seperti ini kalau Pak David menggunakan indikator RSI jangan masuk kondisi jangan dikerja baik sudah masuk naik ini masih pokoknya intinya rule ketika senyal yaitu jika masuk area overzone ketika harga masuk area overbook konfirmasinya overbook sel itu jika menembus level 70 dari atas ke bawah baik itu jika menembus level 30 dari bawah ke atas selama itu tidak terpenuhi jangan jangan dipaksa masuk posisi dan masuk posisi oke kita lanjut curang untuk pay tadi sudah penguat pastikan ada candlestick bulis ketika RSI lepas dari area overzone jadi ketika RSI misalnya motong ke bawah level 30 dari bawah ke atas pastikan candlestick ada candlestick bulis dulu sebagai penguat ya sebagai penguat pastikan ada candlestick bulis terbentuk terlebih dahulu sebagai penguat nah tunggu sampai candlestick tersebut klus ada pertanyaan apakah harus menunggu klus ya tunggu sampai candlestick tersebut klus lalu masuk posisi open candle berikutnya tunggu terbentuk open posisinya open candle berikutnya nah open disini open di candle ini stop loss biasa di bawah di bawah stop loss jadi open disini dan seperti itu untuk penggunaannya kemudian R-indikator menggunakan indikator RSI nah perjalanan seperti ini untuk sell sama saja kebalikannya RSI berada dari overbook 170 tunggu RSI lepas atau menembus level 70 dari atas ke bawah sebagai penguat pastikan ada candlestick biis tunggu sampai candlestick selesai entry sell pada pembukaan untuk candlestick berikutnya tempat stop loss di atas yang terakhir ini rule atau aturannya seperti ini selnya diopeng dengan berikutnya ini menembus saya ada candlestick sel diopeng dengan berikutnya nah seperti ini nah dipergain menurut buildus lama seperti stochastic sebenarnya berikutnya dipergain 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 sebuah potensi pembalikan arah pemain tidak mengukur pergerakan harga seperti ini jadi bulis divergen ketika harga bergerak turun dan merendah dengan RSI bergerak naik bulis divergen bentuk ketika harga bergerak naik RSI bergerak turun menembus lo sebelumnya ini namun RSI naik ini katakan bulis dipergain ini apa ini sinyal harga akan mantul naik ini sinyal akan mantul naik seperti ini sinyal akan mantul naik kalau terjadi dipergain kalau bulis dipergain seperti ini harga turun namun RSI tidak menembus lo sebelumnya ini dipergain kalau kita tarik lembah-lembahnya RSI ke atas harganya ke bawah ini bulis dipergain ini sinyal harga akan kembali mulai mantul ke atas lagi kebalikannya jika harga terus naik penumpulan puncak-puncaknya ini mengarah ke atas namun kalau dila dari RSI ini malah mengarah ke bawah ini dipergain berarti sinyal naiknya ini tidak akan naik terus sinyal awal harga mulai akan turun harga akan cenderung kembali turun ketika kondisi diri dipergain jadi dipergain maka harga berpotensi untuk naik berikutnya bolingar band bergerak dipergain penciptanya yaitu John bolingar kemudian bolingar band juga dikembangkan untuk mengukur volatilitas pasar untuk memperkenalkan rentang pergerakan harga indikator ini terdiri atas tiga garis yang menyebutkan harga yaitu garis atas upper band tengah middle band yang garis bawah lower band ini seperti ini seperti ini ini upper lebih kelihatan saya tebelin garisnya nah ini upper ini middle ini lower ini biasa pengangganya akan sebagai ring pergerakan harganya atas kalau atas ya nanti pasti kurang lebih akan capai area sini kalau naik kalau turun akan mencapai area sini sebagai batas pergerakan harga dasarnya seperti itu seperti ini per middle lower middle band adalah moving average yang merupakan dasar dari perhitungan upper band dan lower band sebenarnya ballinger band itu pada dasarnya moving average middle band ini sepertinya moving average kemudian jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh pola tonilitas pasar yang terjadi semakin besar pola tonilitas maka jarak antara band akan semakin melebar biasanya terjadi ketika market dalam kondisi trend yang kuat ballinger jaraknya akan melebar jaraknya akan melebar tapi ketika pola tonilitasnya kecil tipis atau dalam kondisi sideways biasanya jarak antara upper band dan lower band itu akan menyempit kita katakan ketika ballinger band menyempit bisa dikatakan market dalam kondisi sideways atau ring trading tapi ketika market dalam upper ballinger band jaraknya melebar bisa dikatakan market dalam kondisi trend dalam kondisi trend seperti itu jadi kita bisa menilai sideways atau dalam satu trend dengan ballinger band bisa ketika market dalam kondisi ballinger band yang menyempit bisa dikatakan market dalam kondisi sideways atau konsolidasi namun ketika jarak antara upper band dan lower band yang melebar bisa dikatakan market dalam kondisi trend contoh seperti ini nah ballinger band menyempit seperti ini jaraknya menyempit cenderung data seperti ini cenderung market bergerak sideways namun ketika berlindung apernya melebar dengan lower band yang melepas seperti ini darahnya melebar terbuka seperti ini ini biasanya maka dalam kondisi tren bisa kondisinya seperti ini don'tren maka dalam kondisi tren bergerak di bawah lower band terus ini harga kerennya turun kalaupun naik kalaupun koreksi naik berarti juga akan cenderung kita bisa punya kalau Bollinger Band kita bisa punya perkiraan nanti akan naiknya di area sini di area upper band-nya paling paling kalau naik akan sampai area sini dan turun lagi ini jadi sebagai jarak pergerakan harganya dari Bollinger Band kita sudah punya gambaran kalau naik nanti akan sampai area mana seperti itu itu fungsi Bollinger Band jadi kalau mau masuk posisi B atas kita sudah punya jantar misalnya B di sini misalnya kalau mau naik berharganya ya di area middle band atau area terbesarnya di area upper band ini kita punya gambaran dimana targetnya dengan mengundang jantar Bollinger Band ini dari Pak mungkin rekan-rekan bisa bantu Pak Karis ya untuk mengaktifkan speaker-rekan speakernya nah seperti bons trading sebenarnya dari upper band dan lower band Bollinger Band ini kita bisa menggunakan salah satu tools untuk dalam trading kita bisa menggunakan sistem transaksi kita ini bisa memanfaatkan upper dan lower band ini sebagai support resisten yaitu ketika nanti di atresisten ya kita bisa masuk posisi sel ketika nanti harga menyentuh lower lower band bisa masuk posisi B karena sebagai support tidak tembus biarkannya akan mandul ke atas nah middle band biasanya digunakan sebagai target middle band misalnya harga naik ke atas menyentuh upper band itu kita bisa masuk posisi sel targetnya di pertama di middle band target terjauhnya tadi di lower band namun strategi bons trading ini syaratnya market dalam kondisi service atau trending jadi seperti ini seperti ini kalau market sempit seperti ini bisa menanggap seperti tetapi boncing di sini kita bisa sel target di middle nanti agak menyentuh lower band di sini kita bisa pay target sama dimiliki target di sini-sini kita bisa sel di sini target di sini kita bisa pay naik lagi di area sini sini kita bisa sel target pertama di sini namun hati-hati ketika menurunkan terhadap di poncing memakan di atas sel dibawah P seperti itu ada di caranya market harus dalam kondisi setwis karena kalau anak dalam kondisi tren seperti ini sekarang akan terjebak seperti ini di bawah unik sini bayi jangka masih keren turun masih bergerak di area bakal ini tembus lower band akan mengalami floating minus jadi ketika memanfaatkan teknik poncing menggunakan bolinger band syaratnya satu market harus dalam kondisi setwis kalau maka dalam kondisi tren hati-hati karena kasusnya akan seperti ini ini harga akan nempel lower band terus disini berkarenakan angka pun udah di lower band berarti kita bisa masuk kondisi bank karena disini masih tren karena jalannya masih melebar karena masih dalam kondisi tren hati-hati kurang teknik poncing kurang tepat digunakan ketika Hai menurunkan berbeda dalam kondisi tren itu kurang tepat namun ketika dan kondisi market service bisa digunakan arti yang cukup bagus itu kalau disimpul sederhana tekan-takan yang masih pemula bisa menghormati di atas ya udah sel menembus bawah baik tapi jadi middle band tapi satunya satu market dalam kondisi setwis selesai di area lower band target di area middle band tapi sekali lagi syaratnya satu market dalam kondisi setwis jangan sekali-sekali memanfaatkan strategi ini ketika market dalam kondisi keren ini seperti ini ketika market service enak disini kita bisa baik disini saya disini bayi lagi disini sel disini bayi market service seperti ini enak boleh ngerikan bisa dimanfaatkan sekarang pemula pasti akan mudah memahami akan mudah secara visual mudah terlihat targetnya di middle band ini target kita targetnya di middle band ini disini nanti saya Suali kalau nanti udah mulai melebar hati-hati kalau udah mulai melebar boleh kebanyakan mulai melebar hati-hati jangan menggunakan strategi ini karena karena akan terjebak nanti seperti ini enak kalau sandwich seperti ini enak kalau maka service tekan-karen menggunakan volume band enak di atas sel dibawah baik nah ini timeframe yang panjang jangan menggunakan timeframe yang pendek karena timeframe yang pendek ketika service dengan timeframe yang pendek turingnya relatif kecil kita belum profit harga sudah mencapai di middle profit kita belum sesuai target kita harga sudah berada di middle jadi gunakan tepeng yang panjang minimal dia satu ini contoh player bandnya kita akan terjebak seperti ini ketinggalan market dalam kondisi trend di sini merasa menempel di upper kemudian sell jadi targetnya di middle sih masih tapi kalau targetnya rekan-rekan disini akan sering terjebak disini nanti saya belum kena targetnya kalau ini timeframe yang kecil ini akan sangat berisiko dan naik lagi nempel-nempel seperti ini hati-hati ketika marketnya trend strategi breakout 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 juga bisa digunakan strategi breakout yaitu menembus upper band atau lower band jika upper band ditembus maka strateginya adalah buy kebalikannya itu kalau dalam marketnya dalam trend jadi lower band untuk market ketika market dalam kondisi trend ya itu kita bisa menggunakan strategi strategi breakout yaitu jika upper band yang ditembus maka strateginya adalah buy kalau tadi kan market sideways ketika menyentuh upper band sell itu ketika market sideways namun ketika market trend kita bisa menggunakan strategi breakout yaitu ketika upper band tertembus strateginya adalah buy jika lower band yang ditembus maka strateginya adalah sell namun untuk strategi breakout ini hati-hati jadi kalau menggunakan strategi breakout seperti ini ini adalah cukup kuat ya seperti ini biasanya bisa dipakai ketika ada data fundamental dirilis ini break jika data diperlukan diriliskan biasanya kan namanya bergerak yang cepat break seperti tembus ini boling urgenya yang atas mengarah ke atas lower yang bawah ini mengarah ke bawah menekup ke bawah ini menekup ke atas itu berarti dari kondisi misalnya dari sisi konsolidasi ini ya setelah sideways misalnya dimuat kok ke bawah ini menekup ke atas itu berarti sinyal awal akan mulai terbentuk trend misal misalnya ini menembus tertembus bolinger upernya tertembus jalan kondisi tren kan melebar ini disini kita bisa masuk posisi baik disini kita bisa masuk posisi baik kita bisa mengejar baik karena kalau kita berhentikan trennya upren karena harga menempel di upper band dan jarak antara upper band dan upper band ini melebar melebar jalan kan terakhir naik lebih open-back ketika tembus upper band strategi berikut bisa dikenalkan berdampil yang lebih kecil jadi kebalikannya kalau tadi ya bonsai tinggi timbreme yang besar kalau kalian menggunakan strategi berikut guna keterangan timbreme yang lebih kecil misalnya dibawah satu jam 15 menit atau 30 menit atau 5 menit kebalikannya dengan strategi yang poncing tadi ya tadi poncing tadi diterapkan ada timbreme yang lebih besar minimal satu jam kalau selanjutnya kode ini gunakan di tempat lebih kecil dibawah satu jam Hai Nah itu beberapa hal yang kita berdasarkan semata sore hari ini mengenai indikator stokestik kosepulator dan bolinger band sampai sini ada pertanyaan Hai silahkan sebelum kita akhiri waktu sudah lebih dari tengah lima ya sudah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri astara bimbingan kita sore hari ini dari Pak Chandra sudah cukup jelas Terima kasih penerbakan yang lain Hai ayah penerbakan kami juga ada informasi buat rekan yang mungkin masih ada pertanyaan yang disampaikan kami ada layanan yang kami sediakan live chat yaitu langsung fasilitas chat langsung dengan tim resep analis kami Hai rekan-rekan bisa buka di www.poregmf.com di pocok kanan atas ada fasilitas live chat itu bisa berinteraksi langsung dengan tim resep analis kami silahkan manfaatkan layanan tersebut gratis namun sekedar catatan buat rekan-rekan yang belum bergabung di poregmf layanan-layanan chat tersebut hanya sepatas edukasi dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab banyak sepatas tentang edukasi tentang bisnis ini namun buat rekan-rekan yang sudah menjadi nasabah bisa memanfaatkan layanan live chat tersebut untuk bertanya tentang analisa pasar misalnya saat ini peluang ada peluang masuk posisi dimana misalnya postreling ini bagus untuk open sale atau atau tidak seperti itu lebih bisa lebih dalam lagi pertanyaannya jika rekan-rekan bisa menjadi nasabah namun jika rekan-rekan belum menjadi nasabah dis masih bisa memanfaatkan layanan live chat tersebut berinteraksi langsung dengan tim resep kami namun sekali lagi baru atau hanya sebatas sisi edukasinya itu sekedar maksud dari kami oke kalau ada pertanyaan mungkin webinar kita pada kesempatan sore hari ini kita akhirnya sampai disini semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat buat rekan-rekan bisa menambah wawasan rekan-rekan seputar dunia driving dan pada akhirnya bisa menghasilkan profit buat rekan-rekan yang terjun di bisnis ini oke dan bisa saya sampaikan masempatan sore hari ini selamat sore dan salam selamat menikmati